Jadi ini akar yang akan menempel ke substrat Nih, kalau misalkan keadaannya seperti ini Teman-teman boleh untuk memotong bagian atasnya Nah, seperti ini Nih, kita potong Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa sih dipotong bang? Kenapa tidak dibiarkan? Nah, saya lebih berkesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para penghubi aquascape di seluruh Indonesia Kembali lagi bersama channel kami, aquascape seluruh Indonesia Nah, kali ini kita langsung saja Kita mau update-kan dua tanaman yang kemarin di sistem di wabi kusa Yang pertama, kita akan coba untuk memperlihatkan dari alternantera reniki mini Jadi kenapa kita update-kan Jadi supaya tidak terlambat teman-teman untuk memotong Nih, ini berusia satu minggu Satu minggu 7-10 hari Jadi teman-teman kalau misalkan sudah berusia 7-10 hari Kalau memang lebih cepat itu lebih baik Lebih baik asal dengan catatan akarnya sudah mengeluarkan seperti ini teman-teman Kita lihat, ini akar-akar segarnya sudah keluar Ini kayak gini Jadi ini akar yang akan menempel ke substrat Nih, kalau misalkan keadaannya seperti ini Teman-teman boleh untuk memotong bagian atasnya Nah, seperti ini Nih, kita potong Nah, kenapa Pertanyaannya, kenapa sih dipotong bang? Kenapa tidak dibiarkan? Nah, saya Saya lebih-lebih berkesan kalau ini Natural dia Pertumbuhannya, tunasnya dari bawah Daripada menumbuhkan tunas dia Pertumbuhannya ke atas dulu Kalau stem plan rata-rata Biasanya ya Biasanya dia pertumbuhannya ke atas dulu Kalau untuk darat ke air Jadi dari atas dia menekuk ke bawah Dan menumbuhkan tunas Dan itu akan memanjang Ya, kesan-kesan seperti itu Itu banyak kasus dalam penghobi aquascape Rata-rata seperti itu Jadi Pertumbuhannya ke atas, memanjang Dan bawahnya itu dia coklat Yang akhirnya mati Itu kasusnya kayak gitu Kalau stem plan untuk para penghobi Makanya saya lebih kesannya Bahwa teman-teman mengedukasi Kalau misalkan Keadaan seperti ini Langsung dipotong saja Nah Pertanyaannya Kalau misalkan Bang, kalau misalkan untuk disubstrat Kalau udah nancep Bagaimana Kalau untuk disubstrat Sama saja Kalau misalkan Teman-teman Kalau misalkan disubstrat Ditempel langsung disubstrat Ditanam langsung disubstrat Kesan dari Apa namanya Akar seperti ini Itu akan terlihat Nah, makanya Kalau misalkan sudah terlihat Seperti ini Dipotong saja Jadi tidak memanjang ke atas Jadi sudah Sudah seperti ini Jadi naturalnya Dia nanti akan menumbuhkan Tunas lebih banyak lagi Itu aja sih Apa namanya Kelebihan dan kekurangannya Tapi kalau misalkan teman-teman Lebih sukanya naik dulu ke atas Itu tidak masalah Hanya Resikonya Dari batangnya Dia akan Coklat Ya, kalau misalkan Suhunya tidak stabil CO2-nya tidak stabil Coklat dan akhirnya akan mati Itu dari Alternantera Reineki Mini Ya, yang kemarin kita Bikin untuk Stampline di Wabikusa Ini cukup riskan sekali Kalau misalkan Untuk teman-teman Pemula Ini riskan sekali Untuk dijadikan Stampline di Wabikusa Seperti ini Jadi, butuh Wawasan Atau pengalaman Yang cukup Pemilihan dari Tanaman-tanaman Stampline Yang dijadikan Untuk Wabikusa Ini alternantera ya Kita kembalikan Ke tempat semula Kemudian Kita lihat disini Rotale Ceylon Sudah menempel Teman-teman Coba lihat Nah, ini sudah menempel Barusan di Batu Ini terlihat dari Kesannya Nah, ini juga sudah terlihat Kalau misalkan Teman-teman sudah Kasusnya seperti yang ini Ini bahkan sudah menembus Seperti ini Ini boleh untuk Dipotong Supaya Dia Timbulnya Ngerpet Nanti Kayak gini Jadi, kalau misalkan Baru saja ditempel Atau baru saja Dipotong Kalau stempline Rata-rata Resikonya mati Jadi, harus Ditimbulkan Seperti ini Dulu Dinaturalkan Kalau misalkan Sudah Sudah seperti ini Keadaannya Berarti Dia sudah Adaptasi Sudah bisa Untuk mengeluarkan Daun-daun Submeser Misalkan Daun-daun Yang sudah air Jadi, boleh teman-teman Memotong Kesannya seperti yang tadi Sama Seperti hal yang Alternan Terata Yang tadi Kalau misalkan Untuk disubstrat Untuk ditancap Bagaimana Sama saja Asal Isilnya Kesannya sudah Mengeluarkan Apa namanya Tunas Apa namanya Ini Akar-akar Seperti ini Baru boleh Dipotong Teman-teman Nah, gitu teman-teman Ini Jaraknya Waktunya Antara 7-10 hari Tapi Kalau Lebih cepat Itu akan Lebih bagus lagi Nanti Kedepannya Nanti kita akan Updatekan Untuk Ini bagaimana Nanti Timbul akan Berapa Tunas Lagi disini Saya yakin Akan lebih banyak Daripada Memotong Di awal Kalau di akhir Tunasnya akan Lebih banyak lagi Apalagi keadaan Yang seperti ini Ini Sedikit tips Saja Tips yang Sederhana Yang memang Banyak sekali Yang penghobi Menanyakan Untuk Tanaman-tanaman Stempen Yang dijadikan Untuk Tidak Ditempel Di substrat Tapi Dikat Di kayu Atau Di wabikusa Jadi Ini mungkin Yang kita pakai Bisa Direferensikan Untuk Teman-teman Bagi-bagi Para-para Pemula Jadi Rotala Bisa memakai Rotala Green Atau Rotala Cylon Dan bisa Memakai Lissimasia Atau Misalkan Alternantera Renike Mini Oke Teman-teman Nanti Kedepannya Saya akan Updatekan Kurang lebih Mungkin 2-3 Minggu Kedepan Nanti Kita akan Updatekan Bagaimana Perkembangan Dari Rotala Cylon Dan Alternan Ter Renike Mini Oke Teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima碜 Terima 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 Miao